Puluhan aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Kota Banjar, Jawa Barat melakukan aksi solidaritas penggalangan dana. Mereka menggalang dana untuk membantu kepulangan pekerja migran Indonesia PMI asal Kota Banjar yang terkendala biaya di Malaysia. Para aktivis PMII ini melakukan penggalangan donasi kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan simpang 4 alun-alun Kota Banjar pada Minggu 29 Mei 2022. Koordinasi aksi Suhendra mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes kepada pemerintah atas lambatnya penanganan kasus kepulangan PMI asal Kota Banjar yang selama ini terkendala biaya. Selain itu, mahasiswa juga mengkritisi pemkot Banjar yang tidak mengalokasikan anggaran untuk penanganan kasus pekerja migran, sehingga memperlambat upaya penanganan. Aksi solidaritas PMII ini untuk mengkritisi lambatnya penanganan dari pemerintah. Mereka menegaskan kepada pemkot untuk lebih serius dalam menangani kasus ini. Tertimpa kepada saudara kita, Ibu Tati Rahayati, warga asal Kota Banjar yang bekerja di Malaysia, yang tidak bisa pulang terkejala oleh sejarah. Sementara terkait pekerja migran tersebut masuk kategori non-prosedural, menuruti hal itu tidak seharusnya menjadi kendala pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakatnya. Mereka meminta pemerintah secepatnya melakukan penanganan, karena bagaimanapun pekerja migran tersebut warga Kota Banjar yang harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Ketua PMII Kota Banjar Awal Muzaki menambahkan, selain melakukan aksi solidaritas penggalangan donasi, rencananya juga akan melanjutkan audiensi dengan pemkot banjar. Audiensi tersebut untuk meminta penjelasan terkait upaya penanganan yang sedang dilakukan. Selain itu juga menyerahkan hasil penggalangan dana yang dilaksanakan pada hari ini. Rencananya besok juga mereka akan melanjutkan lagi aksi audiensi ke pemkot untuk mendorong penanganan kasus pekerja migran ini. Mulisin, Harapan Rakyat, Banjar.